Usai melakukan pelarian selama 12 jam tersangka pembunuhan paman, menyerahkan diri setelah dibujuk pihak keluarganya. Tersangka mengaku membunuh pamannya sendiri karena sering menghina ibu tersangka. Ahmad Prasetyo, 23 tahun, tersangka pembunuhan Ahmad Suyoto, 65 tahun di lingkungan Dadaban, Dukuh Kerajaan, Desa Pulung, Ponrogo. Senin pagi 1 Januari 2024, akhirnya menyerahkan dirinya ke Maposek, Pulung setelah melakukan pelarian di hutan dan area pesawan Dukuh Kerajaan, Pulung selama 12 jam. Pemuda yang dipanggil si Pras ini mengaku sakit hati karena korban sering menghina Subini, 64 tahun ibunya, bahkan sang ibu sempat dirawat di rumah sakit pasca perseruan dengan korban masalah batas tanah. Korban diketahui sempat merusak patok yang dipasang badan pertana nasional dan menghina ibu tersangka. Tidaknya itu, tanaman belik ibu tersangka juga dirusak oleh korban. Sering buat masalah sama ibu saya, sampai puncaknya itu ya itu, sampai ibu saya masuk ke rumah sakit, saya enggak terima ini. Terus ancaman-ancaman yang lain masih menang. Kalau penelakuan dulu? G, sama penelakuan saya. Itu yang pertama. AKBP Anton Prasetyo, Kapolres Ponrogo, saat press release mengatakan, tersangka menyerahkan diri setelah pihaknya persuasif pada keluarganya. Kronologi bermula seusai malam tahun baru pelaku yang pesta miras di depan rumahnya kembali tersulut emosi, kemudian pulang ke rumah mengambil potongan besi cor, lalu dibawa keluar dan memanggil korban yang rumahnya sangat dekat. Kemudian pelaku memukul dengan besi cor di kepala korban. Setelah itu korban sempat mencekik pelaku, namun korban kembali dibanting, korban dibukul dadanya dengan besi cor selanjutnya ditimpa dengan umpak. Terangkan daripada pelaku bahwa motifnya adalah karena dia sakit hati, ibunya disakiti. Terkait dengan ucapan maupun perbuatan berlaku korban yang sudah lama terjadi sebetulnya. Tetapi puncaknya ketika korban pada saat bekerja di Kalimantan mendengar ibunya diperlakukan tidak pantas, kemudian sampai sakit dan kepulnakannya diancam. Itulah puncaknya pada saat yang bersangkutan merasa sakit hati. Salah satu pembicuannya memang tanah atau bagaimana? Ya, lebih besar karena faktor sengketa tahanan tersebut. Karena itu juga yang menggabatkan percekcokan antara korban dan ibu korban. Penganayaan berat mengakibatkan matinya seseorang atau pembunuhan ke dana maksimal 15 tahun berjarak. Pelaku dikenai pasal 338 Junto 351 KUHP tentang penganayaan berat hingga meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun berjarak.